Halo semua, besok gue LENOKE, waktunya LENews dan di LENews kali ini gue bakal ngebahas 3 game ya Salah satunya adalah ini Untuk namanya masih ada proyek-proyeknya nih Dan ini adalah game terbaru dari NetEase ya Untuk namanya adalah Project Mugen Ya sekali lagi ini dari NetEase dan ini baru ada official website-nya Yang dimana mereka akan mengumumkan informasi yang lebih lanjut lagi di tanggal 24 Agustus nanti Tapi gak apa, kita bakal bahas 2 kali ya Nanti di tanggal 24 kita bahas juga informasinya ada apa aja Cuman ya untuk genre-nya ini game tuh open world ya Dan juga untuk, itu bukan teaser sih Mungkin video apanya gitu itu juga belum official juga Gue dapet dibili-bili ya Jadi ada sedikit gameplay-nya dan juga grafisnya Tapi kalau kita lihat di official website-nya Gue ini ngeliatnya atau vibe-nya ya Seperti Zenless, Zen Zero tapi lebih kalem lagi sih Dan juga di official website ini Kita baru hanya bisa mendengar si suara karakternya doang Jadi di kanan atas itu ada bahasanya ya Ada China, ada Jepang Ya udah ada bahasa Jepangnya Tapi kita denger dulu untuk bahasa China Oke Kalau yang paling kanan si karakternya itu gak bisa ngomong Eh bukan gak bisa ngomong, tapi gak ngomong Terus yang paling kiri Seperti itu Tapi kalau untuk bahasa Jepang ya Ya seperti itu Untuk yang paling kanan tetap gak ngomong Tapi yang paling kiri Gue gak tau itu seiyunya siapa Tapi kayaknya pernah ngedenger sih ya Dan di website-nya pun itu belum ada videonya Tapi ya kita lihat dari bili-bili untuk videonya ya Seperti apa Ya ini seriusan buteg ya Dan ya emang seperti ini adanya Karena emang belum official juga Tapi kita udah bisa ngeliat gameplay-nya secara sekilas seperti ini Dan juga grafisnya Ini adalah game 3D by the way Yang dimana katanya ini open world Dan ini adalah game cross platform Untuk cross platformnya apa aja Mobile, PC, dan juga PS5 ya Jadi ini game ya ada di hampir di semua device Atau platform Untuk bisa kita mainkan nantinya Cuman ya ini game namanya masih project Jadi masih dalam development Yang dimana kemarin misal untuk perilisannya Mungkin sih ya di tahun 2024 Tapi ya gimana menurut kalian Game dengan grafis seperti ini Terus juga ini grafisnya kayak apa ya Kayak toff tapi lebih halus gak sih Ini bener-bener kita ngeliat secara sekilas banget 19 detik ya Ya mirip Zenless Zen Zero Tapi versi open world-nya kah Entahlah itu masih mode sok tau banget ya Cuman ya inilah project Mugen Jadi tanggal 24 Agustus nanti kita bakal tau informasi apa yang bakal keluar Jadi kita bisa tau untuk ya gamenya bakal jadi seperti apa ya Tapi ya kita langsung aja ke game yang kedua Oke game yang kedua ya Persona 5X Phantom of the Night Atau Persona 5X Mobile Dimana ini game tuh sudah melakukan tahap tes kedua Untuk hari ini Dan seriusan ini udah ada official website-nya Yang dimana kita bisa download si gamenya Entah itu yang versi PC, versi Android, dan juga versi iOS Untuk versi Android pun Kalau misalnya kita tap atau kita klik disini Kita bisa langsung download APK-nya Dan juga install Dan juga update si gamenya Yang dimana gue udah coba Dan ternyata update-nya sebesar 12GB lebih men Ini game itu versi Android-nya ya Untuk versi PC-nya gue gak tau size-nya berapa Karena belum gue install Karena percuma Ya percuma Jadi kalau misalnya kalian Mau nyoba game ini Persona 5X Mobile Terus kalian install Terus kalian update gitu ya Sebesar 12GB lebih Itu percuma karena Untuk tahap tes kedua pun Ini harus pake kode Ya kode yang dimana kalian harus Melakukan entah itu Survive atau pendaftaran CBT2 Yang terus aja waktunya udah beres Kalau untuk sekarang ya udah gak bisa lagi daftar itu Itu bakal percuma Kalau misalnya kalian download si APK-nya Terus install terus update sebesar 12GB Terus terus masukin kode Itu enak banget sumpah Ya walaupun pas gue coba untuk loginnya Ini game tuh gak pake akun apa-apa Tapi pake nomor HP Nomor HP sendiri pun Nomor HP Indonesia itu bisa ya By the way Kalau ada yang belum tau ini game apa Ya ini game Persona 5 ya Tapi versi mobile Gak ada yang ini versi cross platform Kalau ada yang mau liat gameplaynya seperti apa Ya itu di Youtube udah banyak banget Dari yang pertama ya Untuk tahap tesnya Dan yang kedua juga mungkin udah ada yang upload juga Cuman disini ada teasernya gak Ada ya Dan ini bahasa Jepang untuk voice-nya Voic-nya bahasa Jepang Walaupun untuk tahap tes beta yang sekarang pun Ya itu untuk text-nya masih bahasa China ya Ih lama kayaknya deh Oh 2,2 menit Oke kita liat aja Dan gue yakin ini grafiknya grafik PC sih Yang ini ya Yang diliatin ya Cuman kayaknya yang Pernah main Persona 5 Kayaknya wajib ditunggu sih Untuk game ini ya Atau penggemar Persona itu sendiri Ya seriusan gue penasaran Pengen nyoba langsung gitu Karena game Turnbase Ya itu 12GB lebih untuk update-nya gitu Ini dimana kok untuk game-game MiHoYo kan ya wajar lah ya Udah gak aneh ya Tapi Dengan grafik seperti ini Gue gak tau di mobile seperti apa 12GB itu ya gede Buset Cuman Gue gak tau ini Story-nya apaan Apakah spin-off kah Atau Prequel atau sequel Edan sih Wah ini keren Sumpah dah Kapan globalnya men Cuman jujur ya Gue belum Masih belum Mainin Persona 5 Tapi Untuk yang Persona 5 Sebelumnya Udah pernah gue mainin Tapi Persona 5 itu belum Masih ada Ya ini PC-nya sih Tapi kan jadi game berbayar Eh jadi game gratis kan ya Tapi untuk game ketiga Kita langsung aja pindah ke Sword of Convalaria Game yang Seminggu yang lalu Kalau gak salah ya Seminggu yang lalu gue upload Ini mana Ini game tuh Bakal rilis ya Terus aja Perilisannya di Playstore Indonesia nanti Terus juga secara global Di musim gugur Tahun 2023 Alias ya sebentar lagi gak sih Tapi ya untuk tanggalnya Masih belum pasti Kapan Cuman ya game ini Kalau misalnya kalian pernah Mainin Final Fantasy Taktik Atau Taktik Ogre Ya game ini Lebih ke Taktik Ogre Kalian pasti suka game ini sih Karena Ya ini game Cross platform Mobile dan juga PC Dengan grafis ya Bisa kalian lihat sendiri Itu pas gue mainin Yang versi CN nya Dan Ya itu Bagus sih Seriusan untuk Kesan pertama gue Untuk game Taktik di mobile Itu seriusan bagus ya Jadi kita bener-bener Kayak The Javu Mainin Taktik Ogre gitu Cuman ya ini Official Websitenya ya Dan game ini Nanti Selain mungkin ada Kayak kita download Versi Windows nya Itu Di Steam juga ada Dan juga di Playstore Kalian udah bisa Pre-registrasi ya Untuk Sword of Convalaria ini Tapi ya di Official Youtube nya Untuk Teasernya Itu sudah Dipublish ya Sama mereka Dan ya kita Lihat aja Sekarang Voicenya bahasa Jepang Gue gak tau ini Story nya apaan ya Karena gue waktu Pas kemarin tuh Main versi CN Terus aja untuk Game-game taktik Seperti ini Untuk story nya Kuat itu Dan juga Pasti masalah-masalah Kayak perang Terus juga politik Dan Masalah-masalah yang Berat-berat ya Untuk game-game seperti ini tuh Dia bukan kayak game yang ceritanya enteng Walaupun emang ini GB Pixel gitu Artinya sih Kami bisa terkenal Hagaipun Asalah Kami bisa terkenal Kami bisa terkenal Teman baru Kami bisa terkenal Masalah Itu sudah yang cukup Terus juga Walaupun suara Gua Kami bisa terkenal Kami bisa terkenal Teman-teman Kami bisa terkenal Yang mana Kami bisa Kami bisa terkenal Ini menjadi game yang cukup dijanjikan ya untuk game piksel taktik ya. Oke, dan disini overview-nya alias ya mereka udah yang ngeliatin gameplay-nya ya. Taktikal RPG title. Dan gue sukanya untuk game ini tuh si efek skill-nya yang bener-bener... Satisfying banget. Satisfying banget untuk dilihat. Mereka ini si videonya lama ya. Oke, introduction. Nah ini gameplay-nya nih gameplay. Yes. Dan tentu saja bakal dry heart untuk battle-nya. Dan karakter-nya serius yang gue suka untuk game ini. Ya, ada banyak kelas, unik mekanik, distink style. For example, some archers can employ alert shot. An ability that enables them to auto counter in an enemy turn. Some units can knock enemies back, driving them into deadly hazards. Ngedorong si enemy-nya langsung langsung mokat gitu. As for the beast folks of Volder, they command the ability to traverse rivers with ease. Ya, ini game taktik banget. Maksudnya fitur-fitur kayak gini ya pasti udah ada di taktik ogre. Pasti kalo udah pernah main game taktik mah... Abisnya digrinding batunya ya. Maksudnya fitur seperti ini ya wajib sih. Pelimu bisa mengelola barul ini dengan menyerang mereka. Mendihkan explosion yang menghadapi damage AoE. And other example, ini grass tiles. Menggunakan stok element fire, pelimu bisa mengelola barulannya dan mencari barulah untuk menghindari musuh warna. Tapi ini kayaknya bakal cukup kompleks sih ya Bakar ya itunya, sekitarnya ya Oke, Neo Pixel Apa bedanya sama Pixel? Beas? Neo Pixel adalah blend of traditional pixel art With a modern 3D engine Unlike traditional methods Neo Pixel leverages modern illumination techniques Pantesan yang versi PC-nya tuh bener-bener Walaupun pixel tapi halus ya Dan cahaya efeknya tuh Bagus banget gitu Cahaya air, shadow-nya Apalagi pas disini nih Ya, lebih realistik dia juga Immersif Untuk warnanya Ah ini story-nya nih, gue penasaran nih Oke Oh, jadi buta ya mereka ya Karena ada ore yang langka itu Ya terusnya berhubungan politik, militer gitu ya Untuk game-game kayak gini ya In addition to external influences Internal disputes among factions Have also created instability within the country As the leader of a mercenary Nah, bukan kering-kering sih You must navigate through these tumultuous times Constantly strengthening your team of mercenaries You must overcome complex ties, relationships, and personal struggles And free area From internal and external conflicts Oke Nah, musik dari game ini juga Bagus Ini dari XD Entertainment Itu kolong saya dari China kan Oh, tapi dari Jepang yang buat musiknya Eh, XD Entertainment dari Jepang atau China ya A total of over 50 tracks have been created for different maps Stories and moments Featuring a wide variety of music styles Tunggu dari tadi Ini ada bahasa Indonesia nya gak sih? Ada ya Musiknya ini game bener-bener kayak game taktik yang emang seharusnya game taktik RPG gitu Bisa dibandingin sama Final Fantasy taktik atau taktik Ogre gitu ya Sword of Convalaria is making its debut in select regions today And is scheduled for a global release in fall of 2023 Gugur ya, 2023 ya With classic gameplay, choice based storytelling, and the beautiful Neo-pixel art style Sword of Convalaria embodies Is a refreshing revival Breathing new life into the classic genre Gue nunggu sih game ini serisan Serisan Jadi ya seperti itulah untuk lane newsnya Tiga game ini serisan keren banget Aslinya Ketiganya ini keren Untuk tiga game ini, untuk lagunya berbeda kan ya Untuk satu game ini satu lagu ya Karena emang itu lagu asli dari official website nya Ya, lagu asli dari official website nya Yang gue perdengarkan sekarang Jadi bukan gue masukin secara manual gitu Cuman ya untuk lane news sampai silo aja Kita tunggu aja untuk game-game bagus atau menarik lainnya Semoga emang cepet rilis global Biar kita bisa mencoba game nya Apakah emang bener-bener bagus kah? What it's mine in? What it's nge-spend kah? Tapi ya kalo suka videonya silahkan like Kalo suka channelnya silahkan subscribe Kalo saran dan kritik silahkan komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye